Rumitnya proses naturalisasi keeper Maarten Pais hingga masuk ke meja pengadilan arbitrasi olahraga dalam kurung cas dan ancaman pelatih Filipina terhadap Indonesia menjadi berita pilohan hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga kalian diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu. Amin. Pelatih Timnas Filipina, Tom Sainfied. Sesumbar bakal kalahkan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sainfied berasa timnya masih punya harapan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Filipina masih mempunyai harapan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia meski sedang terpuruk di dasar kelas men sementara grup F putaran kedua. Tetapi Timnas Filipina harus menyapu bersih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir di grup F. Dua pertandingan terakhir di grup F akan melawan Vietnam pada 6 Juni 2024 dan Timnas Indonesia pada 11 Juni 2024. Jika berjalan mulus, The Ascals akan mendapat total 7 poin dan berkesempatan untuk lolos ke putaran ketiga. Sainfied optimistis Timnas Filipina bisa melewati tantangan berat ini untuk lolos ke putaran ketiga. Pelatih asal Belgia itu sesumbar bisa mengalahkan Vietnam dan Timnas Indonesia dalam laga tandang. Kabar terbaru dari Jagat Sepak Bola Indonesia mengenai naturalisasi Maarten Pais telah menjadi sorotan utama. Namun seperti sebuah drama yang penuh dengan rintangan, proses naturalisasi sang kipar masih menemui berbagai hambatan yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut. Meskipun secara hukum Indonesia menunjukkan perkembangan positif dalam proses naturalisasi Maarten Pais. Namun legalitas FIFA menjadi kendala yang harus dihadapi. Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI Berusaha menjalankan naturalisasi Maarten Pais dengan memperjuangkan peralihan asosiasi dari Asosiasi Sepak Bola Belanda dalam kurung, KNVB, ke PSSI. Tetapi statuta FIFA menjadi batu sandungan yang tak terhindarkan. Kasus Maarten Pais kini tengah bergulir di pengadilan arbitrasi olahraga dalam kurung, CAS, tanpa mengungkapkan detail pokok permasalahannya. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah pasal 9 statuta FIFA tentang perpindahan asosiasi. Yang mengatur bahwa seorang pemain tidak dapat bermain untuk timnas baru. Jika ia telah tampil dalam pertandingan resmi terakhir untuk asosiasi sebelumnya sebelum usia 21 tahun. Penampilan terakhir Maarten Pais di level timnas adalah bersama Belanda U21 ketika berlagak selama 90 menit melawan timnas Belarusia dalam babak kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. Ketika itu Maarten Pais yang lahir pada 14 Mei 1998 telah berumur 22 tahun. Meskipun telah disetujui oleh DPR RI bersama dengan Tom Haye dan Ragnar Orat Mangon, keduanya lebih dulu mengambil sumpah kewarganegaraan RI meninggalkan Maarten Pais dalam bayang-bayang ketidakpastian. Dengan catatan penampilan yang mengesankan bersama timnas Belanda di berbagai level, Maarten Pais diharapkan menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia. Target Erik Thohir Ketua PSSI adalah melihat Pais membela timnas Indonesia pada Juni 2024 mendatang dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun seperti dalam setiap kisah epik ada kesulitan yang harus diatasi. Meskipun demikian harapan masih terbuka lebar dan semangat untuk melihat Maarten Pais mengenakan seraga merah putih terus membara.